Jelang Pilkada Serentak, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindoka Bupaten Lebak membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Lebak periode 2024-2029 nanti untuk pendaftaran bakal cabub dan bakal cawabub dibuka sejak 24 April hingga 24 Mei 2024 nanti. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024, sejauh ini baru satu tim dari bakal calon bupati Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya yang sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati ke DPD Partai Perindok pada Kamis 25 April 2024. Ketua DPD Partai Perindok Kabupaten Lebak, Aad Firdaus, menyampaikan rasa terima kasih kepada Hasbi dan tim Hasbi Jayabaya yang sudah datang untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati Lebak yang akan maju di Pilkada 2024. Menurutnya, DPD Partai Perindok Kabupaten Lebak merupakan partai yang masih eksis dengan hadirnya satu kursi di DPRD Kabupaten Lebak. Bahwa perindokan itu eksis dengan hadirnya satu kursi di Kabupaten Lebak. Dan di sisi lain, kami juga struktur partai masih hidup. Alhamdulillah, 28 camatan terisi. Semua hadirnya masih eksis, Pak. Karena masih hangat, dan kalau dihangatkan masih hidup baik. Sementara tim pemenangan Hasbi, Agus Wisas mengatakan, timnya mendatangi DPD Partai Perindok untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di Pilkada Lebak. Hasbi, Asbi Jaya Baya, hari ini mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindok. Alhamdulillah, diterima dengan sangat baik oleh Ketua Dewan Bikinan Cabang Perindok. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kami siap mengikuti tahapan-tahapan dan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Partai Perindok. Agus menambahkan bahwa tim dari Hasbi Jaya Baya sudah mengambil pendaftaran bakal calon bupati keempat partai politik, yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan DPD Partai Perindok Kabupaten Lebak.